Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Ragnar Orat Mangun Topik yang sedang ramai dibicarakan oleh publik Oleh netizen Yang tentunya fans Timnas Indonesia Mengapa? Karena Ragnar Orat Mangun baru saja Diberitakan akan dilepas oleh FC Groningen Klubnya saat ini Memang musim ini dia main di Fortuna Sittard Tapi FC Groningen adalah klub pemiliknya Dan Direktur Teknik FC Groningen Art Langeler Sudah memfonis bahwa Ragnar Orat Mangun Tidak masuk syarat utama Untuk gabung Groningen musim depan Yang sebenarnya promosi ke era divisi musim ini Dan tentunya ini menimbulkan spekulasi-spekulasi Ragnar Orat Mangun Pemain Yang cukup diandalkan oleh Timnas Indonesia Walaupun baru mencetak satu gol Dan baru main tiga kali Dan di dua laga terakhir Dia tidak begitu mengesankan Karena banyak membuang peluang Tidak berhasil mencetak gol Nah bersama FC Groningen Ragnar juga sebenarnya Tidak bagus-bagus amat Utamanya dengan Fortuna Sittard Bersama klub Ere divisi ini Ragnar hanya jadi starter Sebanyak lapan kali Lalu dia menjadi Cadangan sebanyak 19 kali Dan sama sekali tak bermain 4 kali Di Groningen dia main Lebih banyak sebenarnya 13 kali Tapi dia juga tidak Dimainkan sebanyak 14 kali Dan hanya sekitar 8 kali sebagai pemain cadangan Tentu ini miris ya Ini membuat kita semua Berharap Ragnar tetap main di level atas Tentu Klub bisa memberikan penilaian Buruk atau tidak Memang berdasarkan Penilaian objektif Ya kita sebagai fans Stimulasi Indonesia Tentu tidak menerima Kalau Klub luar Merendahkan atau Meremehkan pemain Indonesia Tapi kita juga harus Realistis ya Ada Faktor yang membuat Ragnar Tidak maksimal ya Secara statistik Dia memang tidak maksimal Di Fortuna Sittard Groningen sebenarnya ingin Mengangkat dia lebih Bagus Tapi Di Fortuna Sittard Dia hanya Mencetak satu asis Dan Hanya satu kali Jadi starter Main 90 menit Selebihnya Ya cadangan Main setengah babak Ini sengguh disayangkan Tentu Dan Kini muncul rumor bahwa Ragnar Harus pindah Kemana Kira-kira Ragnar Harus pindah Musim Depan ya Musim baru Saat ini Memang Ragnar Belum memberi Komentar apa-apa Soal Nasibnya Tapi dia masih Menikmati Liburannya Menurut saya Demi Timnas Indonesia Ragnar harus Tetap main Di Liga Belanda Apakah itu Re Divisi Atau RCT Divisi Divisi 2 Turun sedikit Tidak masalah Karena Levelnya tetap Lebih baik Dari kompetisi Lokal kita Pastinya Nah Bicara soal Tetap main di Belanda Menurut saya Masih ada klub Yang mungkin Akan menerimanya Salah satunya Yaitu Go Ahead Eagles Bersama Go Ahead Eagles Ini Ragnar tampil Cukup mengesankan Sebenarnya Dia main Sebanyak 32 kali Dan Hanya 1 kali Jadi cadangan Selain itu Dia mencetak 4 asis Go Ahead Eagles Juga Meraih prestasi Yang Cukup bagus Musim ini Di peringkat 9 Dan Tentunya Berharap Terus Bagus Di area divisi Dan Kalau melihat Apa Romantika Antara Ragnar Dengan Go Ahead Eagles Seharusnya Dia bisa kembali Ke klub ini Tapi Sampai sejauh ini Belum ada berita-berita Kemana Ragnar Dan Di media Belanda pun Belum ada diberitakan Apakah Ada kertaraikan Dari Go Ahead Eagles Untuk membawanya Kembali Karena Ya mungkin Harus ada pertimbangan Lagi Karena di Musim 2021 2022 Dia tampil Bagus Dengan Go Ahead Eagles Jadi Jadi sangat disayangkan Kota kelahirannya Yang main di Divisi 2 Kambur Kambur juga main Divisi 2 Top Yang lebih baik Yang lebih baik Misalkan Meniru Asnawi Di Liga Thailand Tapi itu Menjadi opsi Keberapa Harusnya Masih tetap Di Eropa Karena ini Demi Timnas Indonesia Mungkin dia bisa Pindah sedikit Ke Belgia Atau Ke Italia Walaupun Divisi yang lebih Rendah Misalkan Seri B Menurut saya Itu Bisa Dicoba Apalagi di Belgia Juga ada Klub Milik Orang Indonesia Kalau kita Tidak Mengharapkan Koneksi Tapi Kita Tentu Berharap Klub itu Memang butuh Dengan Ragnar Karena kita Tidak Ingin Ragnar Hanya sekedar Dapat Klub Tapi tidak Main juga Karena Dia harus Regular Main Dengan klubnya Agar juga Membantu Perkembangan Timnas Indonesia Karena sejauh ini Juga Dia Dievaluasi Oleh Sintayang Dia Masih Belum Maksimal Dianggap Sebagai penyerang Dia dianggap Masih Belum Maksimal Hanya Satu Gol Di Laga Melawan Irak Melawan Filipina Dia gagal Mengembalikan Penampilan Terbaiknya Seperti Saat Melawan Vietnam Dan Menurut saya Kemampuan Ragnar Masih Cukup Dilihat Dia punya Skill yang Bagus Dan Kalau untuk Level Indonesia Wah Dia bisa Berkembang Tapi juga Berbahaya Nah Opsi-opsi lain Ya tentu Ke Asia Apakah ke Jepang Atau ke Liga Thailand Menurut saya Dan yang terakhir Opsi terakhir Dan Banyak juga Dikaitkan dengan Klub Liga Indonesia Salah satunya Bali United Soalnya Ragnar Cukup senang Ya siapa yang tidak Suka dengan Pulau Bali Ragnar Sempat menonton Pertandingan Bali United Melawan Borneo FC Di Championship Series Beberapa Waktu lalu Sebelum Kualifikasi Piala Dunia Pada Mei lalu Dan Ya kalau Dibilang Bisa saja Ya bisa saja Terjadi Pemilik Bali United Juga memberi Sinyal Ingin merekrut Pemain Timnas Indonesia Pemain Keturunan Tapi dia juga Pemilik Bali United Menilai Harganya Masih kemahalan Tapi menurut saya Dengan kondisi sekarang Bisa saja Harganya Turun Tapi ini masih rumor Dan Itu hanya Dugaan Dugaan saja Kalaupun Ke Indonesia Memang ada Plus minusnya Ragnar Main di Liga Indonesia Pertama Plusnya Dia bisa Lebih dekat Saat ikut TC Tidak perlu Capek Lagi penerbangan Jauh Terlalu Jauh Lalu Yang kedua Plusnya Tentu Dia akan Lebih Dominan Main Di Liga Satu Yang tentunya Jauh Lebih Bawah Atau Kalah Dengan RADPC Competitive Persaingannya Intensitas Persaingannya Jauh Lebih Rendah Walaupun Belum tentu Mudah Juga Tapi Menurut saya Peluang Dia untuk Lebih Dominan Cetak Bisa Terbuka Apalagi Dia punya Skill Yang Bagus Dribbling Tickling Umpan Untuk Klub Liga Satu Dia bisa Sangat Dominan Dan Siapa yang berani Merekrutnya Kita tunggu saja Tapi ini masih Rumor Nah Minusnya ini Kita tahu bahwa Liga Satu Masih Berada di Peringkat 28 Asia Untuk Kualitas Kompetisinya Banyak Masalah yang disorot Wasit Fasilitas Stadion Ya ini Berbahaya Juga Buat Perkembangan Seorang Pemain Misalkan Ada Keributan Atau Wasit Kurang Jeli Dan Akhirnya Dirugikan Atau Hal-hal Negatif Lainnya Yang Tentunya Tidak Diharapkan Untuk Seorang Pemain Timnas Indonesia Yang Pasti Ragnar Tidak Sendirian Karena Banyak Pemain Timnas Indonesia Saat ini Yang Masih Mencari Klub Baru Tom Haye Marcellino Sen Patinama Juga Katanya Dan Mungkin Pemain-pemain Lokal Juga Rumor-rumor Masih Berseliweran Dan Kita Tunggu Saja Saat Musim Bergulir Dimana Para Pemain Ini Termasuk Ragnar Akan Main Demikian Teman-teman Ulasan Saya Soal Ragnar Orat Mangun Semoga Dia Mendapatkan Klub Terbaik Agar Bisa Membantu Timnas Indonesia Terima Kasih Dan Salam Larga